Intro Seorang prajurit TNI Angkatan Udara Tanjung Pinang dihentikan secara tidak hormat dari kesatuannya pasalnya prajurit tersebut diduga terlibat dalam pelanggaran pidana penyalahgunaan narkotika Pangkalan Udara Lanut Raja Haji Visabilillah Tanjung Pinang melakukan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap prajuritnya dalam upacara apel yang dikelar di Mako Lanut Raja Haji Visabilillah Tanjung Pinang prajurit berpangkat serda tersebut diberhentikan karena diduga terlibat dalam pelanggaran pidana penyalahgunaan narkotika Upacara apel pemberhentian oknum prajurit TNI Angkatan Udara ini dipimpin langsung kemandan Lanut Raja Haji Visabilillah Tanjung Pinang, Kolonel PNB M. Dadan Kunawan Pemberhentian oknum prajurit ini dilaksanakan setelah adanya akte putusan militer yang diputuskan Oknum prajurit telah melakukan pelanggaran pidana penyalahgunaan narkotika Prosesi pemberhentian dilakukan dengan pelepasan seragam kedinasan dan diganti dengan pakaian batik Pemberhentian prajurit ini bukti nyata komitmen TNI AU menindak tegas segala bentuk pelanggaran yang dilakukan setiap prajuritnya guna menegakkan disiplin, tata tertib, dan hukum di lingkungan TNI Angkatan Udara Dari Tanjung Pinang, Humalana Sution, AINews melaporkan